Oke, kembali lagi di B-Channel. Di Goplo kali ini kita ganti pelek ya, pakai ring yang lebih besar, 16 inci. Ini ada beberapa pilihan, 16 inci yang PCD-nya masuk ke Goplus. Jadi Goplus itu PCD-nya 4x100, cuma kebanyakan dia double ya, jadi ini pelek bisa dipakai di 4x114 juga. Temanya sekarang mengambil Rally Look, jadi kita pilih modelnya yang ini nih. Ini warna bronze ini juga khas banget ya di pelek obi rally, karena dulu Subaru juga pakenya warna peleknya bronze gini nih. Kalau sekarang kan tapi yang kekinian yang model-model 2 ton kayak gini nih, 2 ton polis. Ini sebenarnya ada beberapa pilihan warna, dia ada warna gunmetal, sama ini ada warna silver juga nih kayak gini. Cuma ya itu tadi, kalau mau tampil Rally Look, kayaknya yang paling cocok yang warna bronze kayak gini nih. Dia juga finishing-nya doff ya, kalau yang glossy gak ada kan ya? Glossy gak ada. Ya udah, finishing-nya emang lebih sanggar sih yang doff kayak gini dibanding yang glossy. Untuk bannya, karena beda ukuran juga ya, karena ban yang itu juga udah 5 tahun lebih, gantiin yang 16 inci. Dia pake ukuran 195-50 R16. Ada 3 kandidat disini. Sama-sama tapak asimetris ya, desainnya kayak gini. Jadi kalau tapak asimetris kayak gini, dia ada yang khusus outside, ada yang inside. Jadi pastiin kalau masang gak kebalik. Ini yang desain tapaknya. Ini yang Aslera, ini yang Forseum, ini yang Zetex. Ini sama ya produksinya EP Tires Indonesia ya, dia pabriknya di Bogor. Kita pake yang udah paling umum, yang Aslera. Ini kayak gini desain tapaknya. Sebelumnya sih juga pake sih di audisi. Cuma dulu yang tipe alpha ya. Cuma sekarang katanya yang tipe alpha udah gak diproduksi lagi. Dia yang model tapaknya direksional. Direksional itu kelemahannya dia agak berisik. Kalau yang tipe asimetris gini dia lebih silent. Beberapa brandnya Aslera juga di ekspor keluar ya. Makanya dia punya banyak nama brand. Saya aja malah baru denger nih. Yang Zetex ini ternyata produknya EP Tires juga. Oke nanti kita coba. Sekarang kita bandingin dulu ya. Pake pelk standar kita lihat. Ini brandnya udah siap. Empat-empatnya. Yang perlu diperhatiin kalau beli brand gini tuh tahun produksi ya. Takutnya dapet stok lama. Karena karet gini kalau disimpen makin lama makin getas. Ini tadi karena tapak asimetris dia ada keterangannya. Offside ini pastiin juga masangnya jangan salah. Nah ini tahun produksinya disini 26.20. Ini maksudnya yang 26 tuh minggu ke 26. Rata-rata kan satu bulan tuh empat minggu ya. Kita cek ya satu-satu. Ini outside. Disini tahun produksinya sama 26.20 juga nih. Minggu ke 26 tahun 2020. Yang ini sama ya. Nah ini inside-nya. Dia biasanya nyantumin kode produksi di bagian outside biar gampang dilihat. Ini outside. Ini tahun produksinya sama ya. 26.20 juga. Yang ini sama 26.20. Jadi produksi baru nih. Sekitar bulan ke-6 tahun 2020. Jadi umur bandnya nih belum 6 bulan ya. Oke sekarang kita pemasangan. Nah ini pelek kebawaannya udah diganti yang OM-nya Datsun. Ini sebenernya udah 15 inci sih. Ini naik satu step jadi 16 ini sekarang. Bandnya juga udah mulai agak getas-getas ini ya. Karena udah 5 tahun lebih. Kalian ganti bandnya. Ini kondisi pake pelek OM bawaan standarnya. Aksesoris OM-nya. Nanti kita lihat pas udah kepasang yang 16 inci. Untuk band aksesoris OM bawaannya. Pake ukurannya 175, 55, R15 ya. Selama proses penggantian. Kita lihat nih. Koleksinya HSR. Disini display-nya semuanya HSR. Ini kalau buat expander cocoknya yang mana ya. Kalau selera saya sih yang kayak gini nih. Motif bintang. Finishing Gun Metal. Mantep kali ya kalau pake ini. Nunggu Rituan minta balik pelknya dulu. Baru nanti kita ganti lagi. Kalau menurut kalian yang mana yang paling pas. Apa yang model kekinian tuton polis. Ada sih yang agak cocok juga yang ini. Nah ini. Motif bintang tuton polisnya lagi ngetrend sekarang. 18 inci juga tuh ya. Kalau yang atas tuh peloknya buat BMW dari desain ya ketahuan. Kalau yang ini yang tema-temanya off-road. Kalau itu lebih cocok buat expander cross. Jadi sejauh ini kayaknya tetep selera saya buat expander. Yang gini. Tapi enggak tahu deh kalau dikosong. Misalnya kelihatan kosong atau enggak ya. Ayo tebak nih pelok model apa. Ya Sienta model gede alias Land Cruiser ya. Kalau ini tahu enggak model apa. Nah ini spek peloknya ya. Dia ukuran 16 inci. Lebar tapak 7 inci. PCD nya tadi double. Bisa dipakai yang di 114 x 4 sama 100 x 4. Jadi disini tulisnya 8 x 100. Setus offset ini untuk ini ya. Jarak keluar dari fender. Ini offsetnya 45. Makin kecil dia makin keluar fender. Finishing disini pakai yang bronze. Matte ya. Dove semi-matte. Coba dibukaan. Jadi packagingnya kayak gini nih. Nah ini. Masih plastik kan. Nah ini sip. Jadi tadi lebarnya 7 ya. Lebar ini nya 7. Ringnya dia 16. Coba belakangnya. Ini ya. 16 x 7. 7 inci itu lebarnya. Offset juga bisa kelihatan dari belakang sini. Nah ini nih. Etm45 ini offsetnya. Biasanya mobil Jepang offsetnya standarnya segitu. S&E nya ada logonya Kak? Apanya? Di sini. Mana coba tunjukin. Nah ini nih. Woy mantap. Ini S&E nya ya. S&E itu lah sudah nanya istri. Sudah nanya istri beneran. Oke. Ini bannya setelah kepasang. Jadi disi nitrogen sama balenting ya? Iya balenting. Balenting. Nanti kita pasangin ini juga. Apa namanya? Pukulannya nih. 195 50 R16. Jadi untuk lebar tapak naik 2 step. Dari 175-195. Proporsi tebelnya dia pakai yang 50 ya. Kalau yang pelek 15an dia pakai yang proporsi tebel 55%. Rating kecepatannya yang V. Ini kadang kalau habis ganti ban suka lupa diklet ya stikernya. Biar berasa baru mungkin ya. Biar berasa baru. Nah kalau ini kita klet aja nih. Buat peresmian ban baru nih ngeliat beginian. Sip. Sama ini juga nih. Oke. Oke. Jadi yang perlu diperhatiin selain PCD. Kalau PCD udah oke sama 4x100 atau 4x114. Yaitu centering. Yes. Centering. Jadi setiap mobil itu punya centerboard. Ini ya di sebelah ini. Biasanya kalau misalnya udah ganti aftermarket. Itu pasti dia akan lebih besar lubangnya. Nah kalau misalnya lebih besar dan kita nggak pakai centering. Otomatis kan pasti akan ada gap tuh. Jadi ketika lo lagi ngebut itu pasti akan goyang. Nah itu. Nah inilah gunanya centering. Ini kita padetin di sini. Bisa kita masukin di sini. Itu udah satu paket kan sama peleknya kan? Biasanya kita jual terpisah sih. Oh terpisah juga ya? Betul. Nah ini biar dia nempel langsung ke sini. Jadi nggak ada gap ya? Nggak ada gap. Atau kalau misalnya lo mau tempel di velg bisa. Atau kalau nggak mau dikompel di velg ya bisa langsung ke sini. Nah itu kayak gitu pemasangannya. Tapi biasa ini ya velg double PCD ya? Kalau yang baut 5 itu 514 itu udah langsung ya? Biasanya tetap pakai juga mas. Tetap pakai juga? Ya. Tergantung mobilnya sih sebenarnya. Ada beberapa yang udah nggak perlu pakai karena udah sesuai. Tapi kebanyakan pakai sih. Karena kan kita jual velgnya kan universal nih. Nah itu. Jadi untuk semua mobil. Makanya. Kan ini juga double PCD biar universal ya? Makanya perlu centering lagi. Cuma centering aja yang kita banyakin. Berarti. Iya. Nah ini udah dibalancing. Kalau balancing liatnya dari sini. Karena kan pelak bawaan pabrik nggak ada ini kan? Nggak ada balancing ini ya? Nggak ada timah. Nggak ada timahnya. Oke. Sip. Tinggal pasang. Iyo pasang nih. Ini. Iya cakramnya nih. Cakram aksesoris. Ini model drill lagi. Cakram tapi nggak ada kaliper. Cakram-cakram. Ini dulu aslinya warna gold. Cuma udah di cat hitam. Pasang centeringnya dulu. Baru dipasang. Soalnya biasanya kan mobil-mobil. Begitu ganti pelak gedean. Kelihatan kosong kan? Cakram-belakang ke arah kecil atau tromolnya. Nah kalau kayak gini nih udah. Mantap nih ngisi. Harusnya lo pasangnya kayak gini nih. Berenbo-berenboan. Nah kalau ini yang beneran. Nah ini model drill beneran nih. Ini ASR bos. Musat deh. Jadi ASR ngeluarin juga? Nguarin juga. Big breaking. Mantap. BBK ya. BBK ya. Mantap-mantap. Iya ini udah kepasang. Yang depannya juga udah kepasang. Bautnya nggak perlu ganti lagi ya. Dia bautnya pakai bawah bisa. Jadi bonus semir ban disini ya. Bonus semir ya. Bonus semir. Ini kayaknya warna pelak sama warna rambut mirip nih. Udah kelar nih pemasangan. Mobilnya kita suruh bergaya dulu ya. Ini poso andalan nih. Sambil bannya dibelokin. Nah kayak gini. Setelah kepasang. Pastiin lagi nih ya. Bener ya. Outsidenya di sisi luar. Baut pakai bawaannya. Begini nih. Pastinya jatuhnya lebih tinggi ya. Karena ringnya juga lebih besar dari yang sebelumnya. Ini juga bener nih ya. Outsidenya di sini. Lumayan kan. Cakram-cakramannya. Nggak. Mungkin kelihatan tromolnya. Kecilan banget. Ini juga. Ini offsetnya udah bener. Posisi di luar. Yang ini. Udah bener juga ya. Outsidenya posisi di luar. Oke. Sip lah. Ya sekarang kita tes. Ini kondisi Nikon. Gimana? Oke. Masih nge-grip. Stabil sih. Mungkin karena tapaknya lebih lebar dari kelek aslinya ya. Lebih lebar 2 step. Soal bantingan juga lebih empuk ya. Karena proporsi 50% dari lebar tapak 1.95 tetap lebih tebal dibanding yang bawaan sebelumnya ya. Sama tarikan nggak rasa berat kan? Nggak sih aman. Tarikan aman. Rem jadi lebih boyo kak remnya. Neloyer kak? Nyaruh dikit tapi masuk normal sih. Kategori normal. Rem masih aman. Tarikan aman. Setir, setir. Kasih berat. Setir masih enteng. Karena aslinya bannya dia nanteng banget waktu pake ban aslinya. Yang ukuran nimut jadi sekarang malah lebih pas ya. Pake yang lebih tebal. Nih ya. Ini ban tapaknya masih tebal. Tapi karena udah usia dia udah getasnya retak-retak. Makanya disarankan ban tuh tiap 5 tahun ya ganti. Karena kayak gini nih. Walaupun tapaknya tebal. Karetnya getas ini bisa bahaya. Ini biasanya udah bocor halus nih yang kayak gini-gini. Oke lah. Sekian vlog kali ini. Terima kasih sudah menonton.